Oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, semoga anda berada kembali lagi berjumlah semakin ya Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyatakan kita semua Amin, amin Oke teman-teman, Alhamdulillah kembali lagi mengakhir berkesempatan untuk berbagi soal-soal SKB Dan masih di formasi keguruan Bagi itu untuk PGSD, ya, ataupun guru SD Maupun guru kelas, atau juga guru SMP dan BSMA gitu ya Mudah-mudahan apa yang saya berikan, apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua Dan pada pertemuan kali ini, kalau biasa Maaki berbagi soal SKB pedagogik berdasarkan FR yang beredar Dan pada pertemuan kali ini Maaki akan membahas materi IPA untuk FR SKB PGSD Di mana materi ini Maaki angkat ke permukaan berdasarkan FR yang beredar di hari ke-10 Untuk formasi guru SD atau guru kelas dan materi IPA Baik, untuk membariskan satu kita langsung aja ke TKP gitu ya, kawan-kawan Jadi berdasarkan hasil tersebut, bahwa di hari ke-10 untuk materi PGSD IPA Yang keluar dari satu katanya ada jad kimia pada makanan nih Kemudian yang luar-luarnya ada pengaruh penggunaan jad adiktif pada materinya ya Ada jad adiktif, kemudian hewan replidia, rentai makanan dan ekosistem, kerusakan hutan Nanti kawan-kawan pelajari semua ini Kemudian penyakit sistem perdaraan darah, sistem pernafasan, sistem gerak manusia dan penyakit Manusia penyakitnya, struktur dan fungsi jaringan, gerak tumbuhan, percobaan patositesis, dan adaptasi melukiduk Nah, maka karena itu kawan-kawan agar silahkan diperbanyak materinya Materi latihannya dan juga materi bacaannya untuk materi-materi ini Untuk SKB profesional kemungkinan ini ya masuk ke PGSD Karena nanti juga akan ada pedagogiknya itu berupa penilaian sudah makin banyak sekali Bagikan itu silahkan kawan-kawan searching lagi video makin sebelumnya Terkait dengan penilaian, program remedia, program pengayaan, silabus, kemudian RPP Ya, cara paksanaan belajaran berikut dengan komponen yang lengkap dan cara cepat menjawabnya Baik, untuk kawan-kawan satu, gila saja ke TKP gitu ya Soal A nomor satu itu tentang rantai makanan nih Rantai makanan yang terjadi, ini soal latihannya kawan-kawan ya Bukan soal yang munculnya nanti ya Tapi ini soal latihan untuk kita mempersiapkan diri menghadapi SKB, CPN, SPG, SD ini materi IPA Rantai makanan yang terjadi pada ekosistem kebun adalah Bayam dimakan ayam, ayam dimakan belalang, belalang dibayar ulang Ini enggak ya, masa ayam dimakan belalang, ini berong disini Warta dimakan tikus, tikus dimakan kerinci, nah ini juga salah disininya ya Karena kerinci dimakan tikus harusnya jadi anaknya ya Jadi anak kerinci dimakan tikus Rumput dimakan kucing, masa kucing makan rumput, ini enggak, ini berong disini Salah ada dimakan belalang, betul, belalang dimakan burung kutilang Betul, burung kutilang, ya burung kutilang, ya burung kutilang, hilang Dan burung kutilang dimakan ular, ini yang betul ya Berarti kalau begitu jawaban yang paling tepat itu adalah yang D Begitu kan kawan, understand, idap-idap, ini mantap, kalau mantap next Nah masih mudah ya Komponen rantai makanan kebun terdiri atas belalang, burung, rumput, dan ular Perubahan yang terjadi jika burung punah Karena burung siapa yang punah nih, burung mang aki gitu ya Eh, mang aki nggak punya burung ya, burung aki terbang, hilang Oke nih, kalau burungnya hilang, disini kira-kira gimana Rumput dan belalang berkebang pesat Rumput berkurang dan ular punah, belalang dan ular punah Belalang dan ular punah, belalang dan ular berkebang Kalau burungnya hilang, terbang, nih mana Perubahan yang terjadi jika burung punah, burungnya punah Belalang, itu kan belalang dimakan burung Burung, sorry, belalang dimakan burung Iya benar, belalang dimakan burung Terus, belalang makan rumput dan ular Dan burung dimakan ular Berarti kalau begitu, rumput dan belalang berkebang pesat Rumput dan belalang berkebang pesat Rumput berkurang dan ular punah Itu bisa jadi ular punah Kenapa? Karena nggak ada burung makanannya gitu kan ya Oke, belalang dan ular punah Nah, kalau belalang dan ular punah justru Kalau nggak ada burung, belalang pesat gitu ya Ini wrong, jelas Belalang dan ular berkembang pesat Belalang dan ular berkembang pesat Salah gitu ya, justru harusnya Ular itu Punah juga, karena nggak ada makanan ya Karena dia makan burung kan ini Oke Eh, sorry, dibalik kebalik ya kan Burung dimakan ular Atau ular dimakan burung Ayo Nah, ini lebih jelas ya Oke, kan kawan Yang bentuk itu urutan makanan ya Yang benar nih Rumput dimakan belalang Rumput dulu, kan Kan belalang makannya rumput Kemudian belalang dimakan burung Burung dimakan ular kebalik gitu kan ya Burung yang dimakan ular ya gitu ya Jadi, kalau burungnya nggak ada nih Makas yang tembuk pesat itu belalang Tembuk pesat Nah, dia karena nggak dimakan burung Dan ular, tapi punah dia Ular punah Karena ular nggak ada makanannya Jadi, harusnya ini belalang berpesat Belalang dan ular berkembang pesat Nggak, harusnya ular Ular punah kan Ini wrong, jelas tadi Belalang dan ular punah Salah Justru belalang berkembang pesat Rumput berkurang Justru rumput berkurang Justru, eh bener Bener, rumput berkurang Dan ular punah Iya, bener ini dia Kan rumput nggak ada yang makan Eh, rumput habis dimakan belalang Karena belalangnya nggak ada yang makan Kalau belalangnya nggak ada yang makan Maka rumputnya punah gitu ya Berkurang gitu ya Nggak punah gitu ya Oke, kalau burung baru Kalau ular baru punah Kenapa? Karena dia nggak makan Nggak ada yang harus dimakan Masa dia harus makan rumput gitu ya Rumput dan belalang Berkembang pesat Rumput justru Rumput Ini disini salahnya ya Rumput nggak berkembang pesat Justru rumput berkurang Kenapa? Karena dia terus Dimakan belalang Belalangnya nggak punah-punah Nggak habis dimakan berurung Kan burungnya nggak ada Oke, itu jadi jawabannya Yang tadi yang B Nah, makanya hati-hati kan Ya Itu kan, kawan Ansan Inap-inap Mantap, kalau mantap Next Soal berikutnya Perhatikan gambar berikut Bentuk adaptasi tumbuhan tersebut adalah A. Daun tebal dan batang beruas B. Akar lebat dan tangkai daun beronggat Beronggat C. Daun menjemuk dan akar tunggang D. Akar serabut dan batang beruas Nih, mana yang betul nih Kira-kira ini tentang adaptasi makhluk hidup ya Ini ada tanaman gen Wanda cenggondok Ini yang selalu saya C. Cogodok Berarti Akar lebat dan tangkai daun beronggat Akar lebat Ini akarnya Tangkai daun beronggat Nih, berarti ini B Jawabannya Gitu kan, kawan, ya Ansan Gitu kan, mantap Kalau mantap next Soal berikutnya Tubuhan paku yang menempea pada pohon kelapa Membentuk simbiosis Ini terjadi karena A. Tubuhan paku mendapatkan tempat hidup Sedangkan pohon kelapa tidak diuntungkan Atau dirugikan B. Pohon kelapa mengambil jadhara Dari tubuhan paku Sedangkan tubuhan paku mendapatkan tempat hidup C. Pohon kelapa memperoleh cadangan air Dari tubuhan paku Sedangkan tubuhan paku tidak diuntungkan Atau dirugikan D. Tubuhan paku menyerap jadhara Dari pohon kelapa Yang mana kira-kira nih, kawan, makanya Nah, dia jawabannya Dari yang A Jadi tubuhan paku Mendapatkan Di tubuhan paku Mendapatkan tempat hidup Pakannya di menempeakan pada pohon kelapa Kemudian Sedangkan pohon kelapa Tidak diuntungkan Dia tidak dirugikan Kalau kawan, ya Jawabannya di T. A Gitu kan, kan Ansin Idup-idup Iji, sedia Mantap Kalau mantap Next Nomor berikutnya Tanaman jagung Menggulungkan daun Saat musim kemarau Betul kan Hal ini bertujuan untuk mengurangi penguapan Tubuhan lain yang memiliki cara Adap selama Apa kira-kira Yang mana Tebu dan pisang Tebu dan nangka Padi dan pisang Padi dan tebu Kalau kemarau mana Iya Jawabannya yang paling patuh Yang D Tuhan ya Tubuhan jamungkan daun Untuk mengurangi penguapan Adalah contohnya Bisa tagung Jagung Tadi sudah disebutkan Yang belum itu adalah Tebu sama padi Berarti padi dan tebu Jawabannya yang paling patuh Yang D Gitu kan Adalah Ini mantap Kalau mantap Next Nomor berikutnya Kalau jawabannya sudah ada Jawabannya sudah ada Ini curang gitu ya Di sebuah kebun Ditebukan adanya Seekor walang sangit Yang akan dimangsa oleh tokek Tokek ya Upaya perlindungan diri Yang dilakukan walang sangit Dari predatornya adalah A. Menyemburkan cairan Seperti tinta B. Menurutkan jat berbisa D. C. Memutuskan cekornya D. Mengeluarkan baunya Karena sudah ada kuncinya Yaitu adalah Kalau Kalau walang sangit itu Adalah cairan Seperti tinta Dia menyemburkan cairan Seperti tinta Berarti jawabannya yang Dupat A adalah yang A Kalau cumi-cumi Meluarkan jat berbisa Nah ini adalah jat Meluarkan jat berbisa Itu cumi-cumi Miliknya cumi-cumi Ini cumi-cumi Gitu ya Mengutuskan ekornya Itu cecak Cecak itu Mengutuskan ekornya Milik cecak Gini Mengeluarkan baunya Yang menyengat Itu adalah walang sangit Walang sangit Oke Mengeluarkan Berarti Iya Yang ditanyakan adalah Menyemburkan cairan Seperti tinta Itu cumi-cumi Meluarkan Cumi-cumi Mengeluarkan jat berbisa Ular Sorry Kok Astagfirullah Gitu ya Kau gak konsen Gitu Kalau mengeluarkan jat berbisa Jelas ular Ular itu kan Meluarkan bisa Dia berbisa Mengutuskan ekornya Cecak Benar Meluarkan baunya Itu walang Sangit Walang sangit Kalau menyeburkan cairan Seperti tinta Ini jelas Cumi-cumi Cumi Cumi Jadi Karena yang ditanyakan Adalah walang Sangit Bukan ini Kalau Cumi-cumi Ya bener Ya Sorry Harus Konsen Makanya Harus Fokus Jangan lupa Berdoa Makanya Jadi Segera sesuatu Bisa terjadi Makanya Kita harus Berdoa Agar Tidak terjadi Error Pada pasat Pelaksanaan Agar Tidak terjadi Yang membuayakan Konsentrasi kita Kita minta Dipokuskan Hati kita Dijadikan tenang Biar fokus Jadi Mengeluarkan Bau Benyengat Kalau Orang Sangit Begitu Kan Anstain Ini Semantap Kalau Next Kerusakan Ekosistem Di daerah Aliran Sungai Semakin Mengkhawatirkan Hal ini Disebabkan Fungsi Lahan Bantaran Sungai Dan Penebangan Liar Di daerah Hulu Upaya Yang tepat Untuk Memperbaiki Kerusakan Alam Sebut Adalah Melakukan Corblok Tepi Sungai Serta Reposasi Di daerah Hilir Sungai B Tidak Mendirikan Bangunan Di Bantaran Sungai Serta Reposasi Di daerah Hulu Kan Yang Ininya Rusakannya Dimana Disebabkan Alih Fungsi Lahan Bantaran Sungai Dan Penebaran Lihat Daerah Hulu Berarti Daerah Hulu Yang Hidir Itu Jelah Salah Berarti Yang Salah Wrong Ini Kemungkinan Betul Ada Hulunya Larangannya Ada Bangunan Larangan Adanya Bangunan Permanen Serta Dengan Tanaman Perdu Penataan Pengukiman Di Bantaran Sungai Bantaran Sungai Jangan Dibuat Bangunan Membuatkan Kerusakan Ekosistem Di Daerah Aliran Sungainya Ekosistem Yang Ada Di Aera Sungai Kalau Dibuat Bangunan Itu Berarti Rusak Terganggu Ekosistem Oke Berikutnya Sistem Pernafasan Perhatikan Gambar Berikut Fungsi Bagian Rangka Seperti Gambar Berikut Fungsi Rangka Apa Fungsi Rangka Itu Jelas Untuk Jantung Dan Jantung Dan Paru Paru Kawan Kawan Oke Yang A Gitu Kan Berikutnya Disini Sudah Sebuah Masalah Namun Apa Masalah Meminya Selalu Semuanya Semuanya Persolusi Biar Betul Biar Inspirasi Hewan Yang Memiliki Daur Hidup Serupa Dengan Gambar Adalah Ini Dari 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 Kulat Kepong 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 Nyangkrik Nyamuk Dan Jangkrik Kepong Kepong Nyalat Yang mana Kira Kira Jawaban Yang paling Yang tepat Itu adalah Metapor Ini terkait Dengan Metaporosis Sempurna Di mana Metaposis Persempurna Itu Melewati Pasir Kepong 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 Dan Antara Pasir Larp Dan Dewasa Berbeda Jauh Contoh, kupu-kupu, katak, nyamuk Lalat, tawon, undur-undur Lebah metaproposis tidak sempurna Tidak melewati pasir kepupung Contoh, belalang Kecoa, capung, tenggore Tenggore, jangkrit, dan layap Dibuka lagi itu, kawan-kawan, ya Nah, karena dia sempurna Metaproposisnya, berarti cari yang sempurna Yang mana, nih? Jadi, contohnya kupu-kupu Udah kan, kupu-kupu udah jelasin Udah, katak, ada katak kesini Gak ada, berarti jangan Nyamuk, lalat, nyamuk, dan jangkrik Nyamuk, nyamuk, dan lebah Lamuk, dan lewat, tawon Nah, ini lebah, tawon, kan? Nyamuk, dan nyamuk, dan jangkrik, dan jangkrik Justru dia tidak sempurna, ini wrong Kecoa, dan lebah Kecoa, justru tidak sempurna, kan? Kecoa, dan lebah, salah Belalang, dan lalat, justru belalang, itu tidak sempurna Jadi, yang sempurna itu adalah nyamuk, dan lebah Atau nyamuk, dan tawon Itu jawabannya, yang Gitu kan, kawan? Tidak, idak, 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 sedikit, sedikit, mantap Kalau mantap, next, soal nomor berikutnya Oh, ada, alhamdulillah Katanya selesai, berarti kalau alhamdulillah Oke, kawan-kawan, itu saja dulu Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua Terutama dalam mempercayai Menghadapi SKB, CPNS, akan kita hadapi selama Beberapa hari ke depan, mungkin ya, karena pelaksanaannya Insya Allah, sampai tanggal 12 Oktober Untuk kawan-kawan yang sudah mengikutinya Ucapkan selamat, jangan lupa berdoa Mudah-mudahan kawan-kawan masuk ke Tak jadi lulus SINP test ini Begitu juga, apalagi untuk kawan-kawan yang belum tes Gitu ya, kawan-kawan agar memaksimalkan Usahanya juga memaksimalkan doa Biar nanti Allah berikan yang terbaik untuk kita semua Karena jangan sampai kita hanya mengandalkan Kecerdasan otak kita saja Di doa ini ada yang maha menentukan Dia Allah SWT Jadi apa artinya kecerdasan kita Tanpa adanya pertolongan Allah SWT Dan pertolongan Allah itu Bisa dikitaraih Melalui dengan doa Memperbanyak doa Doa di waktu-waktu mustajab Saat turun hujan Seperti ke malam terakhir Nah, itu banyak yang berdoa Doa orang tua, ibu Terutama yang masih tidak ada ibunya Ayahnya juga minta Doa anaknya yang sudah menikah Yang punya anak Kemudian doa istrinya juga Sama doa suaminya Semua dimintai Pokoknya Sehingga kita berdoa Tekadkan untuk berjuang Di samping untuk berjuang Untuk diri sendiri Kita juga berjuang untuk keluarga kita Berjuang untuk anak, istri Dan orang tua kita Juga berjuang untuk agama dan bangsa ini Amin Ya Allah Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh